Pemerintah Amerika Serikat melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memastikan negaranya tak akan terlibat dalam perang dengan Iran pasca serangan negara tersebut ke Israel. Kirby mengatakan Amerika menghormati sikap Israel jika akan merespon serangan tersebut. Namun Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan tersebut. Kementerian luar negeri mencatat ada 115 WNI yang menetap di Israel. Kemlu memastikan tidak ada WNI yang terdampak serangan Iran. Akibat serangan itu ruang udara sejumlah negara berpotensi ditutup demi keamanan penerbangan komersial. Kementerian luar negeri pun mengimbau WNI menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel dan Iran. Kementerian luar negeri telah menjalin komunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Israel dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya WNI yang terdampak atas serangan belasan Iran kepada Israel pada hari ini. Tercatat terdapat 115 WNI yang tinggal menetap di Israel sedangkan KBRI Teheran mencatat terdapat ada 376 WNI yang tinggal di wilayah Iran. Kementerian luar negeri telah menyampaikan imbawa kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menunda perjalanan yang tidak esensial ke Israel maupun ke Iran. Saudara serangan Iran ke Israel meningkatkan suhu politik di Timur Tengah. Militer Iran menyebut telah menyiapkan operasi lebih besar jika Israel membalas serangan udara itu. Seberapa besar kekuatan militer Iran dan Israel? Apakah situasi ini akan menyeret negara-negara lain dalam perang? Kita bahas bersama peneliti hubungan internasional CLCS Peter Pandi dan juga pendiri sinergi polisis Dina Prapto Raharja. Selamat sore Mas Peter dan Mbak Dina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Ya Mas Peter, kalau Anda melihatnya ini militer Iran mengklaim akan menyiapkan operasi lebih besar lagi jika Israel membalas serangan udara Iran ini. Seberapa besar kalau menurut Anda hitung-hitungannya operasi militer Iran ini? Untuk kapabilitas militer Iran sendiri mereka memiliki kapabilitas yang sangat besar. Utamanya dari natura proksi dan juga kapabilitas udal dan drone yang mereka memiliki secara domestik. Kelompok-kelompok proksi ini masing-masing juga memiliki kapabilitas yang sangat besar. Banyak kelompok juga ada di Irak, Syria, Yemen, Lebanon, dan juga di Gaza dengan Hamas yang itu juga mengitar Israel dari berbagai sisi. Iran sendiri juga memiliki kapabilitas serangan udara yang sangat besar yang selama ini juga menjadi faktor deteran kepada AS, Arab, Saudi, dan Israel dan menurut mereka tidak ingin melakukan pekerangan dengan Iran. Sebaliknya, Israel juga memiliki kapabilitas militer yang sangat besar tapi mereka akan sangat kewalahan jika harus melawan Iran sendiri dan juga beberapa kelompok sahabatnya yang terletak di berbagai negara sekitar Israel. Jadi artinya jika dibandingkan Israel, Iran, beserta proksi-proksinya ini akan sebandingkah atau lebih kuat Iran? Sulit untuk dibilang akan sebanding atau tidak tapi yang pasti bisa dibilang sekarang adalah Israel akan sangat kewalahan jika disuruh lawan mereka semua pada saat yang sama. Jika kita lihat ada perang di 2006 antara Israel dan Hezbollah mereka juga sangat kesusahan. Padahal itu hanya Hezbollah sendiri yang memiliki arsenal rudal yang juga sangat besar. Jika digambung dengan Hamas, dengan Houthi, dan juga dengan Iran sendiri Israel akan sangat kewalahan. Oke. Mbak Dina, kalau Anda melihatnya dampak ketegangan antara Iran dan Israel ini bagi kawasan Timur Tengah akan seperti apa? Tujuan dari Israel, justru saya melihatnya di sini Israel adalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat bukan lagi kepada Israel dengan kasus Gaza dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang terjadi di sana, tetapi kepada Iran. Jadi saat kita mendengar percakapan seputar Israel dan Iran, yang perlu kita sadari di sini adalah ada yang letaknya di panggung depan, ada yang posisinya di belakang layar. Jadi statement-statement yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus bisa kita pilah antara mana yang tujuannya itu untuk menggentarkan tadi, deterrence ya, fungsinya untuk menggentarkan lawan, dan yang realita di belakang. Karena dalam situasi yang ada seperti sekarang, walaupun Iran itu kuat secara rudal, misil, dan bahkan katanya dia punya persenjataan yang bisa menjangkau Israel langsung dalam waktu tujuh menit gitu ya, kalau dia mau, itu fungsinya lebih untuk menggentarkan. Kita nggak boleh lupa bahwa 1 April, Iran itu diserang konsulatnya oleh Israel dan dua orang jenderal mereka terbunuh di situ. Dan mereka mengajukan ke PBB, waktu itu ke Dewan Kamanan, untuk membahas soal ini, bahwa ini melanggar hubungan diplomatik ya, karena harusnya konsulat itu punya imunitas. Tetapi ini ditolak oleh negara-negara major powers, negara besar. Di sini Israel, maaf, menurut saya, di sini Iran, kemudian merasa bahwa kalau dia tidak melakukan apapun untuk menunjukkan bahwa mereka mampu, di situ secara domestik dan secara internasional mereka kemudian akan dipandang tidak kuat gitu. Ini penting untuk negosiasi ke depannya ya, karena kita tahu dalam konteks hubungan antara Iran dengan Amerika, juga dengan negara-negara besar di PBB, mereka sedang berusaha menekan Iran untuk negosiasi soal nuklir kan. Kembali lagi ke poin itu yang di tahun 2018, itu sempat ditinggalkan oleh Donald Trump. Jadi dalam bargaining itu kan kita harus kelihatan titik kuatnya di mana supaya lawan tidak melecehkan. Jadi secara garis besar, secara bahasa yang sederhana, apa sebenarnya tujuan Israel awalnya untuk menyerang konsulat ini? Apakah justru, bukankah justru ini bisa membuka apa ya, yang sebelumnya perang bayangan antara Israel dan Iran ini? Ini yang menarik, karena belum ada poin yang bisa meyakinkan negara-negara besar, termasuk Amerika, Serikat, buktinya untuk mendukung Israel ya, karena buktinya tanggal 25 Maret kemarin berhasil lolos di Dewan Keamanan PBB, satu resolusi di mana Amerika memilih untuk abstain. Untuk pertama kalinya abstain, untuk agar terjadi gencatan senjata selama bulan Ramadan. Ini berat sekali tentu buat Israel menerima kenyataan ini. Karena garis politik Israel saat ini sangat kanan, sangat agamis. Dan berhadapan dengan Iran yang juga sekarang sangat kanan dan agamis, ini seakan-akan ditamparan besar gitu ya di wajah Israel. Jadi Israel sedang menggeliat berusaha untuk menunjukkan diri melawan terhadap tekanan-tekanan yang ada, termasuk juga dari Amerika Serikat. Menurut saya itu tujuannya. Mas Peter, kalau Anda melihatnya setelah diserang dengan ratusan drone dan juga rudal, apakah Israel akan membalas serangan udara Iran ini? Ada kemungkinan akan membalas, tapi itu kembali lagi tergantung kepada apa yang diinginkan oleh pemimpin politik dan militer Israel. Jika mereka ingin mengekskalasi hingga titik perang, mereka akan membalas dan akan menargetkan Iran secara langsung. Tapi itu ada konsekuensi di mana AS sudah membuat statement bahwa mereka tidak ingin ikut-ikut jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel. Juga ada konsekuensi di mana, yang saya bilang tadi, ada banyak kelompok-kelompok sahabat Iran yang berada di sekitar Israel yang juga memiliki kapabilitas yang sangat besar. Jika terjadi perang terbuka antara Iran dan Israel, itu akan melibatkan kelompok-kelompok tersebut dan Israel akan sangat kewalahan. Jadi menurut saya tergantung apa yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin untuk mengekskalasi hingga perang atau mereka ingin untuk cukup sampai sini saja. Karena itu yang juga dikatakan oleh Iran kemarin. Dan mereka mengatakan bahwa the matter has concluded dengan serangan. Mereka tidak akan melakukan serangan lebih lanjut jika Israel tidak ingin respon juga. Amerika menyatakan, memastikan bahwa pihaknya tidak akan terlibat antara eskalasi Israel dan juga Iran. Apakah ini juga nantinya memastikan negara-negara lain baik, itu blok barat dan juga blok timur, untuk tidak terlibat dalam eskalasi ini? Usai jeda kami masih akan membahasnya tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih telah menonton!